5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, Globalisasi Subtema 2, Globalisasi dan Manfaatnya Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan diri Mangsamat adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan Ayo kita simak kisah Mangsamat Siapa sih Mangsamat ini? Mangsamat ini yang memanfaatkan globalisasi untuk mengembangkan dirinya Mari kita simak bersama-sama Pengrajin Garut yang menembus dunia Sekarang ini siapa yang tak kenal Mangsamat pengrajin sandal kulit dari Garut Ia seringkali diundang di berbagai acara temu wirausaha Untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda Memang kerja keras Mangsamat patut dicontoh Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di manca negara Dulu Mangsamat itu hanyalah seorang penjaja sandal kulit keliling Ia berjalan dari desa ke desa Kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta Untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik Dari pengalamannya menjajakan dagangan Ia jadi tahu keinginan pembeli Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit para pembeli Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal Apalagi untuk laki-laki justru tidak diminati Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama Merasa tak puas jika hanya menjajakan Mangsamat pun belajar untuk membuat sandal Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mangsamat miliki Karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal Nah Mangsamat hanya memperluas keterampilannya Dengan belajar membuat pola sandal Belajar mengenal aneka bahan Lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan Mangsamat mulai bereksperimen dengan berbagai model Sandal buatannya sendiri Ia mencoba membuat sedikit Kemudian menitipkannya di toko atau di temannya yang berkeliling Ketika laku ia membuat lagi Mencoba model yang baru Mencoba warna yang baru Lalu begitu seterusnya Hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli Dengan tenaganya sendiri Maka mulailah Mangsamat ini Mencari pegawai yang bisa membantunya Dari satu dua pegawai Sekarang sudah lebih dari sepuluh pegawai yang bekerja membantunya Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai Hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya Ia ingin kemajuan usahanya itu juga dirasakan oleh lingkungan terdekatnya Semakin maju usahanya Semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya Mangsamat tidak saja menaikkan taraf hidupnya Tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya Belajar yang tak pernah henti Membuat usaha yang dirintis Mangsamat ini terus berkembang adik-adik Berbeda dengan produk sandal garut Yang model bahannya tak berubah dari waktu ke waktu Mangsamat sering memperhatikan model sandal di majalah Dan model sandalnya merek luar negeri yang dijual di toko Ia pun secara berkala Mengeluarkan model-model baru adik-adik Walaupun model yang dibuatnya sederhana Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik Serta teknik jahitan yang kuat Dengan demikian nih sandal buatannya itu lebih tahan lama adik-adik Suatu ketika Datang kesempatan bagi wira usahawan kecil di Garut Untuk ikut memperkenalkan produk khasnya Di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta Nah Mangsamat ini berusaha untuk ikut dalam pameran ini Bahkan ia mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang Untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda Keren ya Mangsamat ini bisa ikut pameran adik-adik Ternyata Mangsamat tidak sia-sia Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik Serta kualitas produk yang baik Membuat stand sandal kulit Mangsamat Ramai didatangi pengunjung pameran Tidak hanya sandal yang dijual laris manis di sini Mangsamat juga didekati oleh beberapa importir Dari luar negeri yang tertarik dengan produknya Hanya dari satu pameran Produk Mangsamat sudah dikenal oleh banyak kalangan Sekarang produk sandal buatannya Sudah menembus ke pasar mancanegara Atau ke luar negeri adik-adik Model yang sederhana dengan kualitas bahan Dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya ini Disukai banyak kalangan di luar negeri Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya Bagi keluarganya atau bagi pekerjanya Produk sandal kulit buatan Mangsamat dari Garut ini Membuat Indonesia makin dikenal Membuat Indonesia makin bangga Dengan kerja keras anak negerinya Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia Dan turut memajukan perekonomian bangsa Nah itu tadi kisah inspiratif dari Mangsamat Yang merupakan pengrajin sandal kulit dari kota Garut Sangat inspiratif ya adik-adik ya Dimana dia selalu berusaha Selalu bekerja keras Untuk meningkatkan kemampuan dirinya Dalam mengembangkan bisnisnya Atau usahanya Tentang produksi sandal kulit Siapakah Mangsamat tadi adik-adik? Nah Mangsamat tadi adalah Pengrajin sandal kulit dari Garut Bagaimana Mangsamat mengawali usahanya? Nah Mangsamat awalnya adalah Seorang penjual sandal kulit keliling Dari desa ke desa Lalu beberapa minggu Sekali ia menjajakan sandal kulitnya Di pabrik ya Di Jakarta yang diambilnya dari pabrik Kemudian ia mencoba membuat sendiri sandal kulit Dan menjualnya dengan cara menitipkan Ke toko atau ke teman-temannya Nah lalu pertanyaan berikutnya Bagaimana Mangsamat itu mengembangkan usahanya? Nah Mangsamat ini Mengembangkan usahanya Dengan terus membuat produk yang baru Membuat mencoba model yang baru Mencoba warna yang baru Kemudian ia mencari pegawai Pegawainya itu adalah orang-orang di sekitarnya Supaya mau membantunya Dan usaha Mangsamat ini terus berkembang Nah ketika berkembang Mangsamat tidak berhenti belajar Ia pun secara berkala Mengeluarkan model baru Dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat Lalu Mangsamat Ikut Pameran produk karya Indonesia Di Jakarta Dan produknya Mangsamat itu menarik Beberapa importer dari luar negeri Sehingga produk sandal Mangsamat itu Sekarang berhasil Menembus manca negara Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mangsamat tadi? Nah keberhasilannya adalah Berhasil membuat usahanya semakin maju Dan sukses bahkan mampu menembus Pasar manca negara Selain itu ia juga berhasil Mengharumkan nama Indonesia Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mangsamat tadi adik-adik? Ya keterampilan dalam Memproses dan menjahit kulit Menjadi sebuah sendal Dengan pola dan kualitas yang sangat bagus Serta mampu menganalisa peluang Dijualnya Sandal kulit ini adik-adik Sehingga bisa dikenal Sampai ke pasar manca negara Sikap apa yang dimiliki oleh Mangsamat? Coba jelaskan Nah Mangsamat itu Kerja keras Mau terus belajar Dan selalu berinovasi Nah kesuksesannya terwujud dari kerja keras Tanpa henti Ketika mendapat hambatan Tendaknya menjadi pembelajaran Hal yang juga penting adalah inovasi Karena dengan inovasi Kita bisa mencari tahu Minat konsumen Sehingga usaha Kita itu terus bisa berkembang adik-adik Jadi untuk seorang yang pengusaha Kita harus kerja keras Terus belajar Dan selalu mau berinovasi Apa dampak keberhasilan Dari usaha Mangsamat Bagi diri Mangsamat sendiri? Nah dampaknya adalah Ekonomi Mangsamat itu Meningkat Lalu ia juga merasa Bermanfaat bagi orang lain Karena melalui usahanya ini Ia juga bisa membantu Menaikkan taraf hidup masyarakat Di lingkungannya Nah masyarakat Indonesia itu Mempunyai keragaman ekonomi Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya Bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor Salah satunya itu keterampilan dan pendidikan Serta usaha keras Nah setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda Potensi tersebut harus diasah Supaya seseorang bisa berhasil Adik-adik pasti punya potensi diri Entah kalian itu potensinya dalam hal misalnya Pandai menyanyi Pandai melukis Kalian punya potensi itu Dan potensi itu harus kalian kembangkan Siapa tahu dengan potensi kalian Dengan usaha keras kalian Kalian bisa mengembangkan potensi kalian Luar biasa Nah seperti Mang Sama tadi Dia mengembangkan potensinya yang luar biasa Potensinya apa? Oh dia Bisa membuat Sandal dari kulit Dia mengembangkan semua potensinya Sehingga akhirnya dia berhasil Misalnya kalian pandai menari Nah kembangkan potensi kalian dalam hal menari Siapa tahu nanti suatu saat kalian sukses Bisa menjadi penari sampai luar negeri Nah adik-adik coba ya Kembangkan potensi diri kalian masing-masing Nah di era globalisasi sekarang ini Setiap orang itu harus meningkatkan potensinya Supaya apa? Mampu bersaing Ya bersaing secara sehat dengan orang-orang di sekitar kita Nah siapkah kamu menghadapi era globalisasi ini? Nah adik-adik kita harus siap ya Dengan era globalisasi yang begitu cepat Yang begitu luar biasa Dengan teknologi yang berkembangnya sangat pesat ya Adik-adik harus bisa mengembangkan kemampuan Atau potensi yang kalian miliki Nah untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki Kalian bisa mengidentifikasi Atau mencari tahu potensi apa sih yang aku miliki Lalu potensi apa yang perlu aku kembangkan Dan usahanya apa untuk mengembangkan diri itu Nah misalnya potensi yang aku miliki adalah Aku pandai menari misalnya ya Nah yang aku perlu kembangkan apa? Oh belajar tari-tari daerah Usahanya apa? Oh aku usahanya adalah mengikuti sanggar tari Misalnya seperti itu Oh potensi yang aku miliki Aku pandai bermain sepak bola Nah potensi yang perlu aku kembangkan apa? Oh potensi yang perlu aku kembangkan adalah Bermain sepak bola yang baik dan benar Nah usahanya apa? Oh usahanya mengikuti klub sepak bola Misalnya seperti itu Nah itu kalian bisa cari tahu Potensi yang kalian miliki Dalam diri kalian masing-masing Kalian tentu juga bisa tanya kepada orang tua Sebenarnya potensi apa yang kalian miliki Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya